Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Anissa Syafiqoh dengan NIM 2006 05 11 0021 disini akan mempresentasikan mengenai praktikum modul 9 yaitu mengenai hip sort, hip sort sendiri adalah program yang digunakan untuk sorting dengan menggunakan struktur hip ada beberapa langkah-langkah untuk mengimplementasikan hip sort, yang pertama yaitu kita menentukan array dengan data random selanjutnya kita mengubah posisi indeks setiap item pada array menjadi susunan struktur hip dengan cara melakukan trickle down untuk setiap item pada indeks ke N per 2 kurang 1 hingga indeks ke 0, selanjutnya kita remove hip dan simpan dalam hip array mulai indeks terakhir untuk langkah-langkah tersebut itu dapat diimplementasikan dalam 3 kelas yaitu kelas node, kelas hip dan hip sort app untuk kelas node itu digunakan sebagai objek dari item isinya adalah data, kemudian ada metode node sebagai konstruktor dengan parameter key dan get key serta set key selanjutnya kelas hip kelas hip ini secara umum isinya sama seperti pada pendahuluan hanya saja terdapat beberapa metode yang diperlukan untuk program hip sort ini yaitu ada metode hip dengan parameter size metode hip ini sebagai konstruktor dengan parameter size dalamnya itu ada inisialisasi max size kemudian current size dan hip array yaitu kita membuat array baru dengan panjang size kemudian ada metode is empty selanjutnya ada metode insert add insert add ini parameternya berisi index dan value isinya yaitu kode untuk melakukan penambahan item pada hip array pada index sesuai dengan parameter sesuai dengan parameter yaitu yang tadi value selanjutnya ada metode trickle down dengan parameter index ini kurang lebih sama seperti pada pendahuluan selanjutnya display array juga sama seperti pada pendahuluan dan ada metode hip sort hip sort ini berisi kode untuk trickle down item pada index kn per 2 kurang 1 hingga index ke 0 kemudian kita remove dan kita masukkan hasil removenya ke dalam array baru dengan panjang sesuai jumlah dari yang kita remove tadi jadi disini ada inisialisasi dan deklarasi n sama dengan current size yaitu ukurannya kemudian ada for nested loop disini loop pertama itu ketika k sama dengan n kurang 1 dan kedua itu ketika n per 2 kurang 1 i sama dengan n per 2 kurang 1 yaitu seperti pada yang tadi langkah-langkahnya yaitu kita melakukan trickle down item pada index ke n per 2 kurang 1 hingga index ke 0 maka setelah nested loop di dalamnya itu ada perintah memanggil method trickle down yang tadi dengan parameter i selanjutnya setelah kita melakukan trickle down disini kita remove ini adalah langkah ketiga yaitu remove hip dan simpan dalam hip array mulai indeks terakhir disini kita membuat metode baru keep kemudian kita lakukan remove kita panggil metode remove remove yang ini kemudian kita simpan nilai keep yang tadi ke dalam hip array berindeks k selanjutnya disini ada metode remove yang kita gunakan untuk meremove metode remove ini kurang lebih sama seperti pada pendahuluan kemudian ada juga display hip sama seperti pendahuluan juga untuk hip short app itu berisi metode main itu metode main kemudian disini kita inisialisasikan max size sama dengan 15 yaitu ukuran maksimumnya disini kita kasih 15 kemudian kita buat variable hp untuk mengakses kelas hip dengan parameter max size yang tadi selanjutnya disini kita buat looping ini berfungsi untuk memanggil membuat nilai random nilai random disini jadi kita buat value f sama dengan matrandom kali 100 kemudian kita panggil metode insert add dengan indexnya i dan value nya v itu nilai random selanjutnya disini menampilkan array sebelum diurutkan disini array sebelum diurutkan kita panggil metode display hip kemudian memanggil metode hip short pada kelas hip untuk menjalankan proses sorting disini kita memanggil metode hip short kemudian menampilkan array setelah diurutkan kita cetak setelah diurutkan kemudian kita panggil metode display array jadi ini setelah di run hasilnya seperti ini array sebelum diurutkan 30 21 83 dan seterusnya kemudian ini adalah hip nya selanjutnya disini adalah setelah diurutkan 13 19 20 21 26 dan seterusnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati